Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo pembaca POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat Kembali lagi dengan saya Tira Sabrimita Dalam headline news Harian POSKOTA edisi Senin 24 Mei 2021 Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk menemani pagi Anda Di antaranya menuju Pilpres 2024 Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menduduki posisi pertama Berdasarkan hasil lembaga survei akar rumput konsulting Dengan elektabilitas sebesar 17,1% Bahkan pada survei ARSC tersebut Anies mengungguli Ketua Umum Gerindra Yang juga menjabat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Menurut peneliti ARSC Bagus Balgi Responden ditanya siapa tokoh pilihannya sebagai capres Tanpa disodorkan nama Hasilnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Menjadi yang paling banyak disebut Selanjutnya POSKOTA tentu punya informasi kriminal Kasus kejahatan dengan target anak-anak kecil semakin marak dan meresahkan masyarakat Kali ini di Tangerang Dua bocah cilik menjadi target penjamretan perhiasan oleh emak-emak berkerudung Saat sedang bermain di dekat rumah tinggalnya Berdasarkan informasi Selain kehilangan anting emas miliknya Kedua korban yang masing-masing berusia 12 dan 11 tahun itu Juga kehilangan ponsel lantaran digasak pelaku Peristiwa baru diketahui setelah salah satu korban mengadu kepada ibunya Modus yang digunakan pelaku Ialah mengajak bermain dan meminta diantar ke toilet terdekat Namun ironisnya emak-emak tersebut justru Memereteli perhiasan korban dan menggasak ponsel menit mereka Polres Pelabuhan Tanjung Priok berhasil membongkar praktik peredaran EKTP palsu Alias abal-abal bernilai belasan juta rupiah Alhasil seorang pria ditangkap di jalan sunter utara Tanjung Priok Saat hendak melancarkan aksinya Kronologi kejadian bermula saat petugas mendapat pengaduan dari masyarakat Bahwa telah terjadi praktik peredaran EKTP palsu Setelahnya polisi bergegas melakukan penyelidikan dan langsung menangkap tersangka Kini tersangka berinisial IS sudah digelandang ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok Dan terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara Itulah tadi sejumlah berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi Bisa langsung kunjungi website kami di www.postkota.co.id Saya Triasa Bermita mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Wr. Wb